Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan mengulas kembali Sebuah ulasan alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Nah guys di episode sebelumnya kini dokter telah menyatakan ya guys bahwa sakitnya di antagonisa Kemungkinan besar sakitnya pun disini memiliki penyakit tumor otak Bahkan bisa menyebabkan kehilangan nyawa bagi seseorang yang menderita penyakit tersebut Tak hanya itu bahkan kali ini sakitnya juga yang semakin banyak pikiran saja Apalagi tentang Namira yang cahil tak ada habisnya ya guys Ia selalu mengganggu rumah tangga sakitnya bersama denis Ia selalu berniat untuk merebut denis dari sakitnya Kali ini bahkan Namira pun menyeret ibu kandung sakitnya Dalam permasalahan tersebut sehingga membuat sakitnya pun semakin kepikiran saja Dan tentu ini akan menjadi faktor penyebab penyakit sakitnya pun akan semakin menjadi-jadi Tak hanya itu juga guys Bahkan di beberapa tayangan episode selanjutnya sakitnya pun akan kembali jatuh pingsan Tepatnya saat sakitnya sedang bersama ajam di kamarnya Kali ini memang kondisi sakitnya tak bisa untuk disepelekan lagi Sakitnya harus segera ya guys untuk bisa cek ke dokter lebih lanjut lagi Dan memastikan benar-benar penyakitnya tersebut Apakah diagonasa dari dokter benar-benar terjadi kepada sakitnya dan benarkah Mengidap penyakit tumor otak yang bisa membuatnya kehilangan nyawa Dan tentu penyakit ini yang sangat begitu mematikan Teruntuk kita semua bakal bikin cemas nih dengan adegan sakitnya Apabila sakitnya pun terlalu banyak pikiran Ditambah si Namira yang telah membuat onar Dan telah membuat masalah terhadap ibu kandung dari sakitnya sendai Sehingga membuat sakitnya pun disini terus-terus menerus berpikir Ada apa dengan Namira sebenarnya Lalu apakah yang akan terjadi di episode mendatang ya guys Nampaknya akan sangat semakin seru lagi untuk kita lihat Namun sebelum melanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys Agar kalian tak ketinggalan Info-info menarik dan terupdate seputaran sinetron Bidadari Surgamu Dan namun sebelumnya juga disini Saya pun akan selalu setia mengabsin nih Dari kota mana saja kah para penggemar dan para pecinta sinetron Bidadari Surgamu Silahkan tulis nama dadah kalian di kolom komentar Oke guys selanjut lagi di pembahasan alur cerita sinetron Bidadari Untuk episode selanjutnya Pastinya kali ini guys Nampaknya akan semakin dibikin darting Dengan kelakuan si ular betina Namira Sakit hati dari Sakina ini Membuat Namira begitu sangat senang ya guys Ya bahagianya karena tak usah susah-susah payah Ya untuk menyikirkan Sakina Karena Sakina pun akan tersingkirkan sendiri Dengan penyakit yang kini dirita oleh dirinya Bahkan keseruan juga terjadi Dimana kelakuan Namira tak ada habisnya Malahan memang tak ada hentinya guys Sampai saat ini pemeran Namira selalu saja dibikin menang Dan berada di atas ya guys Tak tanggung-tanggung rahasia ibu Lawza pun telah dipegang oleh dirinya Ia memang mampu melakukan segala cara ya guys Sampai tak ada yang bisa untuk mencegahnya Termasuk Dennis, Sakina, Angel, juga Andrew Mereka semua selalu kalah untuk kecerdikan dari si ular betina Namira Tapi sudah terdengar kabar Dimana nantinya Namira akan kembali lagi ke rumah ibu Lawza dan Pak Mario Dan betul saja guys Kali ini Namira pun kembali di kerumunan keluarga dari Pak Mario Begitu juga dengan ibu Lawza Semakin seru aja ya guys Semakin leluasa nih Namira untuk menjalankan rencananya Supaya bisa mendapatkan Dennis dari Sakina Apalagi kali ini Namira akan lebih mudah lagi Karena ia telah mengetahui rahasia besar dari ibu Lawza Dan akan memanfaatkan hal tersebut Tapi justru ya guys Dimana ada kabar mengejutkan datang dari tim Sinetron Beda dari Surgamu Yaitu pemeran Namira Pemeran antagonis yang begitu sangat mendalami perannya tersebut Patut diacungin jempol nih guys Buat pemeran Mira yaitu Dos Maherzen Yang mampu memerankan perannya dengan sebaik-baiknya Bahkan mampu membuat para penonton pun yang terhipnotis Dengan karakter yang begitu sangat membuat penonton naik darah Ataupun darah tinggi ya guys Tapi justru kali ini beredar kabar ya guys Dimana kali ini pemeran Namira akan hengkang dari disana Beda dari Surgamu Wah sangat disayangkan sekali ya guys Padahal pemeran Namira ini cukup begitu menarik perhatian orang-orang Teruntuk bagi kalian para pecinta Sinetron Beda dari Surgamu Meskipun perannya selalu dibikin kesal Para penggemar terlihat dalam cuplikan Dari ugaan kru disana memperlihatkan momen terakhir Namira syuting ya guys Disana terlihat adegan di kolam renang Sepertinya Namira akan tenggelam Bahkan tak hanya itu Dalam ugaan cuplikannya itu sendiri Ia pun sedang berada di rumah sakit Menggunakan jubah berwarna hijau Dan kepala yang terikat kain putih Sepertinya Namira akan masuk ruangan operasi Wah apakah benar ya guys Kali ini pemeran Namira akan dihatiadakan dalam Sinetron Beda dari Surgamu Dan pemeran Namira akan hengkang Wah kira-kira kenapa ya Sakinah yang sakit Kok Namira yang meninggal Tapi ini semua belum dikonfirmasi ya guys Baik pihak oleh kru Beda dari Surgamu Maupun dari pemeran Namira itu sendiri Oke guys semua itu bisa diprediksikan Dan alur cerita dari Sinetron Beda dari Surgamu Dari versi kami Mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu faktor Ataupun Sinetron terrating yang paling teratas ya guys Karena kita semua selalu mendukung Apabila disini Namira pun mendapatkan karma Dan kembali lagi dalam syuting Sinetron Beda dari Surgamu Karena mungkin akan sangat susah Dalam kehidupan Sinetron Beda dari Surgamu Apabila berjalan alur ceritanya baik Tentunya dengan adanya Namira disini Membuat kita semua bakal bikin darah tinggi lagi nih guys Melihat kelakuan Namira yang tidak pernah berhenti Dan tidak pernah usai untuk selalu membuat kejahatan Dan bikin onar terhadap saudara dirinya tersebut Bahkan Sakinah pun yang sudah begitu leluasa Dan harus memikirkan hal berat Sehingga dirinya pun tertimbulah penyakit sebuah yang sangat begitu mematikan Yaitu penyakit tumor otak Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Terima kasih telah menonton video ini